Pasukan Israel telah mengepung kem pengungsi Jenin di jalur Gaza Utara. Hal tersebut disampaikan oleh gubernur kota itu pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam rekaman yang beredar, kendaraan-kendaraan militer Israel tampak beroperasi di Jenin. Bangunan-bangunan publik serta jalanan dibuldoser oleh pasukan Israel. Dikutip dari Tribun News, IDF sendiri telah menyatakan kem Jenin sebagai zona militer tertutup. Dilaporkan, buldoser Israel juga menghancurkan infrastruktur di sejumlah jalan dan pasar internal di kota Jenin. Kendaraan militer Zionis itu pun mengepung beberapa area di sekitar kem dan rumah sakit pemerintah Khalil Suleiman. Penghancuran itu dilakukan di tengah intensnya penerbangan drone-drone IDF di langit Jenin. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.